Pada hari yang kedelapan, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel, lalu berkatalah ia kepada Harun, Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercelak, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, Ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercelak, untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu, dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu, dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harum, Datanglah mendekat kepada Mesbah, olahlah korban penghapus dosa, dan korban bakarannu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri, dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada Mesbah, dan disembelihnyalah anak lembu, yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan membubuhnya pada tanduk-tanduk Mesbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah Mesbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu, dibakarnya di atas Mesbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada Mesbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu, menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas Mesbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas Mesbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke Mesbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke Mesbah, dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas Mesbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyeramkannya pada Mesbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas Mesbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas Mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah.